Terima kasih Umir, sana masih bersama kami. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur Gelar Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif Bersama Forum Masyarakat. Keberadaan forum ini dikatakan dapat mempercepat pengawasan dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Jumat 14 Juni, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur Gelar Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024 bersama Forum Masyarakat yang dilaksanakan di Kota Selong. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh anggota Bawaslu, Organisasi Pemuda dan Masyarakat, Pemantau Pemilu, serta pengurus organisasi wartawan yang ada di Lombok Timur. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan menyampaikan, sosialisasi bersama forum warga ini melibatkan semua elemen masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi dan memperkuat pengawasan partisipatif pada tahapan pelaksanaan pilkada 2024 mendatang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, Bawaslu nantinya akan berkolaborasi dengan pemantau pemilu untuk bersama mengawasi semua tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU. Keberadaan forum warga ini juga dikatakan mempercepat pengawasan dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024 sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Pengawasan partisipatif ini kan kita minta masyarakat aktif untuk mengawasnya. Terkait dengan forum warga ini, nah yang ke depan itu kita akan bersilaturahmi kepada semua elemen masyarakat ini untuk melakukan supaya masyarakat ini berperan aktif dalam pengawasan ke depan. Ini kan ada pemantau pemilu juga yang terlibat. Seperti apa sih nanti gerakan dari pemantau pemilu untuk mengawasi tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU? Kalau di tahapan pilkada ini, pemantau pemilu itu kan daftarnya di KPU. Nanti bisa saja menjadi kita berkolaborasi dengan teman-teman yang dari pemantau pemilu dalam konteks pemilihan. Di forum warga ini, ini kan salah satunya ada kelompok masyarakat. Kalau kita lihat ada berapa organisasi besar, forum-forum masyarakat ini juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Sesuai tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU, untuk saat ini KPU sudah mulai melakukan rekrutmen pantarlih untuk melakukan pencoklit data pemilih. Kedepan dengan adanya forum warga ini, bisa membantu pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk menjaga hak pilih masyarakat yang ada di Lombok Timur. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.